Intro Turut meriahkan puncak peringatan hari jadi Kabupaten Tenggaleg ke-824 Bupati Tenggaleg Emil Elistianto Dardeg dan Arumi Bacing Di arak keliling kota menggunakan kereta kencana 8 kuda Yang berasal dari keratu Surakarta Seperti inilah keseruan keluarga Bupati Tenggaleg saat di arak keliling kota Menggunakan kereta kencana Keceriaan terlihat dari wajah Arumi Basin dan Emil Dardag Yang menebarkan senyum dan lambayan tangan di sepanjang perjalanan Terlebih ribuan warga Tenggaleg sudah berjubah untuk menyaksikan di pinggir jalan Sepanjang rute kirap dilakukan Menegapi hal ini Emil Elistianto Dardag dan Arumi Basin mengatakan Bahwa dirinya merasa bersyukur bisa terlibat langsung dalam prosesi kirap pusaka hari jadi ini Terlebih tahun ini merupakan tahun terakhir dirinya bisa mengikuti prosesi ini Sebagai Bupati Tenggaleg Pasalnya pada tahun depan dirinya sudah bertugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur Ini adalah kebaikan hati dari keluarga-keluarga yang masih ada kaitan dengan keraton Surakarta Dan ya Alhamdulillah bahwa tahun ini mereka menyampaikan Pak Mari berikan yang terbaik kepada masyarakat Tenggaleg Karena tentunya masyarakat ingin apalagi mungkin ini akan menjadi kirap pusaka yang terakhir sebagai Bupati Jadi ya Alhamdulillah katanya diberikan kereta yang punya makna lagi yang khusus Dan dengan seluruh rangkaian pengisi acaranya prajurit-prajurit dari Keraton Yang tentunya menambah kebahagiaan kita semua menyaksikan bagaimana budaya kita ini bisa kita lestarikan Pada prosesi kirap pusaka kali ini Kereta yang ditunggangi Emil Dardak dan Arumi Basin terlihat berbeda dari tahun sebelumnya Pasalnya pada tahun 2017 lalu kereta yang dinaiki merupakan kereta kencana yang terbuka Sedangkan saat ini kereta yang digunakan merupakan kereta yang tertutup Sekidemikian asal kereta tersebut tetap sama yaitu berasal dari Keraton Surakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!